Selamat datang di channelnya Suheri Taslim Di video kali ini saya akan membahas tentang tuah berkutut Katurangan Sri Kuning atau Larasati Bukan menjadi rahasia lagi jika burung berkutut khususnya berkutut lokal alam Memiliki banyak misteri yang menyelimutinya Dari banyaknya misteri-misteri tersebut ada sebuah misteri yang paling terkenal dan membuat kita bertanya-tanya Yaitu berkutut yang dapat berubah menjadi ular Benarkah berkutut dapat berubah menjadi ular? Jika dipikir secara logis tentu hal itu mustahil Berkutut dan ular merupakan dua jenis yang berbeda Namun perlu diingat Kemampuan manusia untuk melogikakan sesuatu itu sangat terbatas Ibarat setetes air yang menitik di atas lautan Nyatanya hal-hal di luar logika manusia masih sangat banyak terjadi Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa berkutut bisa berubah menjadi ular Menurut keterangan orang-orang yang pernah menyaksikan Berkutut yang dapat berubah menjadi ular Merupakan jenis berkutut tertentu Salah satunya adalah berkutut katurangan Sri Kuning Atau yang sering disebut dengan nama berkutut katurangan Larasati Konon jenis berkutut ini dapat berubah menjadi ular saat tertangkap manusia Dan dapat berubah menjadi berkutut kembali setelah dihiram dengan air Tapi ketika berubah hanya di dalam sangkar Maka tutupilah dengan kerodong batik atau kain batik Kalau dilihat dari bentuk fisik warna bulu dan luriknya Sama seperti berkutut pada umumnya Yang berbeda dan menjadi ciri khas berkutut katurangan Sri Kuning Atau yang biasa disebut berkutut katurangan Larasati atau katurangan Sri Kiti Adalah ciri-ciri berkutut katurangan Sri Kuning Yaitu bulu di bagian duburnya berwarna kuning Dicondro dapat mendatangkan rezeki dan ketenteraan bagi pemiliknya Tapi semua itu tidak terlepas dari usaha, doa, dan kerja keras Jadikan berkutut katurangan Sri Kuning sebagai pengingat Agar kita get bekerja dan memperlakukan keluarga dengan baik Agar hidup kita menjadi tentera, damai, dan sejahtera Demikianlah sedikit ulasan tentang berkutut katurangan Sri Kuning Atau yang sering disebut dengan nama berkutut katurangan Larasati Yang dapat kami sampaikan Terima kasih